Sekedar informasi, video ini hanya sebuah pengantar berita dan informasi terbaru dari Prilly Latukonsina yang saya gali untuk kalian yang mencari tahu tentangnya, bukan sebuah ujaran tidak baik, atau sebagainya. Berikut ini Prilly Latukonsina yang diledekin temennya lantaran ia masih perawan. Sosok Prilly Latukonsina selama ini memang dikenal sebagai atris yang berbakat di tanah air. Bahkan, di usianya yang masih terbilang muda, Prilly Latukonsina berhasil merengkuh popularitas di dunia hiburan. Berbagai judul film sukses dibawakan oleh Prilly Latukonsina, namun sayang perjalanan cinta Prilly Latukonsina tidak sesukses karirnya. Banyak laki-laki tampan yang dikabarkan dekat dengan Prilly, namun tidak ada yang langgeng hingga sekarang. Teman-temannya pun menuding hubungan asmarannya kandas karena Prilly punya batasan-batasan dalam berbacaran. Meski mendapatkan cemhon seperti itu, Prilly tetap memegang teguh nilai moral saat menjalin hubungan dengan laki-laki. Prilly Latukonsina kerap diajak oleh teman-temannya lantaran memegang teguh nilai moral. Teman-teman Prilly Latukonsina paham jika dia memiliki batasan dalam berpacaran, yaitu tidak melakukan hubungan seks peranikah. Menurut teman-teman Prilly Latukonsina, pantas saja hubungan percintaannya lekas kandas lantaran tidak pernah melakukan aktivitas yang lebih jauh. Kan suka diledekin juga, pantesan lo putus, cuma pegangan tangan doang, kan suka begitu ya, kata Prilly Latukonsina di sebuah channel Youtube. Tidak sedikit, kata Prilly, teman-temannya meledek lantaran hal yang satu itu, bukan nilcon yang biasa. Menurut Prilly, kuyongan itu sudah mengarah ke tingkat yang parah. Aku dipercandain terus sama teman aku, parah yang menganggap biasa melakukan seks sebelum nikah, tuturnya. Prilly Latukonsina pun punya tekat untuk menjaga keperawanannya sampai dia menikah dengan pria yang tepat. Selain menjaga martabatnya, Prilly Latukonsina juga ingin menjaga semarak aktivitas seks dia nanti dengan suaminya. Menurut Prilly Latukonsina, semarak seks setelah nikah akan berbeda jika dilakukan sebelum menikah. Menurut aku, jika aku menjaganya sampai nanti menikah, aku akan dapat semarak itu, kata Prilly Latukonsina di sebuah channel Youtube. Kedua, adalah Prilly ingin menjaga rasa gugup yang selalu hadir ketika dia dan suaminya nanti hendak melakukan aktivitas intim. Setelah itu juga, dia yakin bakal ada pengalaman baru di setiap aktivitas seks yang dirakukan dengan suaminya kelak. So what, girl? Bagaimana pendapat kalian tentang pola pikir Prilly Latukonsina? Saya harap semua wanita yang ada di Indonesia memiliki pola pikir sama seperti Prilly Latukonsina. Dan kabarnya, Prilly Latukonsina akan melanjutkan S2-nya di Amerika Serikat. Wallahu'alam, terima kasih telah menonton dan sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!